Salam kenal kembali dari kami, berikut ini sosok seorang wanita cantik namanya Tipain Paulon. Ia juga seorang model di Perancis yang telah putuskan menjadi muhalaf, dan uniknya lagi ia ingin menikah dengan pria Aceh. Model cantik Perancis ini bertemu jodohnya dengan pria Indonesia asal Aceh bernama Amal. Kisah cinta Tipain dan Amal viral di media sosial setelah diunggah di aplikasi video populer TikTok beberapa waktu lalu. Tipain pertama kali bertemu dengan Amal pada tahun 2018. Saat itu, Tipain sedang berkunjung ke Aceh. Dalam kunjungannya, Tipain terlihat mengunjungi ikon kota Banda Aceh dan situs bersejarah seperti Masjid Raya Baitur Rahman dan Museum Tsunami Aceh. Ini adalah bermula kisah saya. Saya pergi ke Aceh pada bulan Mei tahun 2018 untuk pertama kalinya, kata Tipain dalam video yang dia bagikan di aplikasi TikTok. Tipain belajar tentang budaya Aceh. Ia pun mulai menutup kepala untuk menghargai adat masyarakat Aceh. Awalnya, bule cantik yang suka traveling ke sejumlah negara ini menutup kepalanya dengan selendang. Saya menutupi rambut saya dengan selendang untuk pertama kalinya untuk menunjukkan hormat saya kepada masyarakat Aceh. Kala itu belum masuk Islam. Katanya, sejak saat itu, wanita bule kelahiran tahun 1995 ini pun mulai belajar tentang agama Islam. Setiap hari saya belajar sedikit semi sedikit tentang Islam. Ungkapnya, menurut Tipain, teman-temannya di negara asalnya, Perancis juga ada yang beragama Islam. Namun Islam yang diajarkan oleh teman-temannya berbeda dengan Islam yang diajarkan di Aceh. Kala itu, Tipain merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika dirinya belajar tentang agama Islam dari seorang pria asal Aceh. Waktu itu saya merasa sangat berbeda dengan apa yang coba diajarkan oleh teman-teman Muslim di Perancis kepada saya. Lanjut Tipain. Mungkin karena yang mengajarkan saya adalah orang yang saya jatuh cinta kepadanya. Imbuhnya lagi. Tipain kala itu hanya sebentar berada di Aceh dan harus kembali ke Perancis demi menyelesaikan pendidikannya di sana. Kala itu, Tipain dan Amal sudah saling mengenal. Dengan hubungan jarak jauh, keduanya hanya bisa berhubungan melalui video call. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan, Tipain kembali lagi ke Aceh untuk masuk Islam dan menikah dengan Amal. Ini cerita kami East dan West. Tulis Tipain sembari menyematkan bendera Indonesia dan Perancis. Mei tahun 2018 saya pergi ke Aceh. Saya memakai hijab untuk pertama kalinya. Tapi harus kembali ke Perancis kami sering video call satu sama lain. Finally saya harus menyelesaikan studi saya lulus dan pergi ke Indonesia lagi. Finally together, saya masuk Islam. Kami jalan-jalan di Perancis dan di banyak tempat di Indonesia. Ungkap Tipain. Mei tahun 2018 saya pergi ke Aceh. Saya memakai hijab untuk pertama kalinya. Tapi harus kembali ke Perancis kami sering video call satu sama lain. Finally saya harus menyelesaikan studi saya lulus dan pergi ke Indonesia lagi. Finally together, saya masuk Islam. Kami jalan-jalan di Perancis dan di banyak tempat di Indonesia. Ungkap Tipain. Seiring berjalannya waktu selama Tipain tinggal di Aceh, rasa cinta Tipain kepada Amal pun semakin kuat hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang muhalaf atau masuk Islam dan menikah dengan Amal. Beberapa bulan berlalu, akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam walaupun takut-takut, katanya. Dengan bimbingan sang suami, Tipain mulai belajar membaca Al-Quran sansalat. Pada tahun pertamanya memeluk agama Islam, Tipain juga sudah menjalankan ibadah puasanya pada bulan Ramadan di tahun 2018. Saya belajar Al-Fatihah. Saya belajar sembahyang. Ungkap Tipain sembari menunjukkan potret Al-Quran dan buku tuntunan salat. Meski awalnya ragu memeluk agama Islam, Tipain akhirnya menyadari betapa bahagianya setelah dirinya memeluk agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Saya memasuki Ramadan pertama saya. Saya sangat menyukainya. Dan pada saat itu saya menyadari bahwa saya sangat bahagia atas pilihan saya. Ungkapnya, sekarang saya bangga menjadi orang Islam setelah 2 tahun berlalu. Ungkap Tipain dalam video yang diunggahnya di TikTok, Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021 yang lalu. Meski terpaut usia yang cukup jauh dan berbagai drama perbedaan budaya. Namun hal tersebut tak menjadi alasan bagi Tipain untuk mencintai amal selaku pendamping hidupku. Ungkapnya. Bahkan, rasa cinta Tipain untuk pria pilihannya itu terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Saya jatuh cinta padanya? Cinta yang tiada bersyarat. Ketika kamu sudah terlanjur mencintainya, maka kamu tidak akan pernah berhenti mencintainya. Ungkap Tipain. Lanjutnya, wanita dua bersaudara ini mengaku tidak mendengar omongan orang lain terkait kisah cintanya dengan pria asal Aceh. Ia pun ingin mencintai pria pilihannya dengan tulus. Apa adanya? Tanpa pamrih, atau dikenal dengan istilah cinta tanpa syarat. Bahkan ketika semua orang memicinkan mata mereka, atau mereka memanggilmu gila. Apalagi pada saat seperti itu, maka akanku katakan kepadanya bahwa saya tidak membutuhkan syarat apapun dari dirimu untuk dapat mencintaimu. Ungkapnya di akhir video. Meski keduanya sudah menikah, namun baru-baru ini Tipain mengungkapkan rintangan kisah cintanya dengan amal. Mulai dari berbeda negara, berbeda budaya, bahasa dan sering jarak jauh, namun tidak menyurutkan kisah cinta Tipain dan amal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.